bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Romana Supra Setiap misi dalam rekaian tutorial di channel kawan Excel membahas mengenai Excel Oke kita klik ini kita akan bahas beda antara function trim di VBA dan function trim di Excel jadi jika kita sering pakai VBA ya teman-teman ya penggemar VBA saat teman-teman pergi ke Visual Basic Editor dan teman-teman bisa membahas satu sub-sub trimnya monas ini aja misalnya ya kemudian teman-teman pakai VBA.trim di sini ada ya temen-temen bisa melakukan trim dengan parameter yang sama dengan function atau formula yang ada di Excel yaitu string yang harus kita passing ke dalam si trim ini jadi kemarin ada yang nanya ke saya via Jafri ya karena channelnya beda jadi nggak bisa saya tampilkan di sini karena ya sesuatu dan lain hal jadi saya akan menjelaskan apa sih bedanya antara trim yang ada di VBA dengan trim yang ada di Excel function trim yang ada di Excel function itu ada dimana saat saya klik di Excel nya disini teman-teman klik pada tab formula disini teman-teman bisa mencari disini ya function trim itu ada dimana teman-teman bisa cari saja disini juga bisa langsung ketemu sama dengan trim nah ini juga ada function trim di Excel formula jadi jika teman-teman cari lagi di bagian teks disini atau akan menemukan function trim disini ya ini hasilnya akan sama saat kita tadi menuliskan trim disini ya jadi yang pertama akan saya jelaskan disini saya akan membuat satu data dummy disini misalnya saya tambahkan data seperti ini dan ini akan kita jadikan acuan nanti di analisis atau analytical apa sih bedanya antara function trim di VBA dengan function trim di formula ya data misalnya saya punya angka 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5 kemudian saya kasih spasi lagi di depan 5 oke ya ini saya kuningkan dulu kemudian saya maaf saya klik pada home saya kuningkan ya untuk memastikan ini ada berapa karakter saya pilih dengan saya cek dengan function len disini ya saya klik kemudian untuk kurang tekan angkat sini ada 10 karakter karena memang di satu ini adalah satu karakter kemudian spasi adalah dua kemudian nomor dua adalah nomor tiga karakternya kemudian spasi lagi adalah keempat karakter dan selanjutnya sampai di lima ini sembilan baru ada spasi lagi disini ya teman-teman ya tandai disini ada satu spasi di depan angka lima jadi saya akan membuat satu function lagi disini di di apa yang sudah saya tulis tadi ya di trimnya mona sini saya akan coba menuliskan di misalnya nanti saya tuliskan saja di ini ya di B5 ya saya tuliskan disini range B5 akan sama dengan VBA.trim tadi ya VBA.trim dan ini akan saya pasing dengan aktif sel yang ada disini yaitu sel yang akan kita amatin tadi ya aktif sel untuk teks seperti ini untuk chrome oke kemudian nanti hasilnya akan muncul disini ya saya kuningkan juga dan disini saya tambahkan len juga ya ini saya copy saja copy kemudian saya paste seles seperti ini karena belum ada karakter jadi panjang karakternya tolennya menghasilkan nol disini kita kembali ke visual basic editor saat saya klik pada aktif sel yang ada disini ya setikan skip dulu ya aktif selnya ada di data tadi yang kita tuliskan ada 10 karakter dan saya jalankan dan sisanya ini saya play nanti akan ada angka disini atau angka karakter disini 12345 saya play ya play jadi hasilnya ada 9 karakter akan tetapi jika kita amati disini ya eh kita coba lihat disini karakternya setelah satu masih ada spasi kemudian dua masih ada spasi tiga ada spasi juga empat ada spasi kemudian 5 dan setelah 5 adalah habis jadi intinya pada function trim di VBA itu hanya menghilangkan spasi di depan atau di belakang si karakter ya untuk karakter atau spasi di tengah karakter tidak di eh hilangkan atau tidak di 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 buang ya untuk ininya untuk untuk keseragaman datanya ya kemudian kita lihat lagi di eh Excel worksheet function sekarang atau di di function yang ada di Excel atau di formula tadi disini kemudian text kemudian di trim tadi disini ya kita coba lihat ininya efeknya kita coba klik disini kemudian klik home dan saya kuningkan dulu ya nanti hasilnya akan ada disini saat saya ini copy dulu copy kemudian disini sama dengan ctrl V ya nah disini saya isi dengan formula trim yang ada di Excel function ya nggak kurung kemudian saya klik disini dan tutup kurung saya tekan enter hasilnya sebenarnya sama 9 jadi saat kita amati disini karakter yang ada hasil dari VBA saya tadi sembilan karakter sedangkan dari Excel worksheet function ada sembilan juga sebenarnya tidak ada bedanya tapi ya tapi teman-teman yang harus yang harus diwaspadai saat teman-teman sering main di VBA ya saat kita tambahkan spasi di datanya disini misalnya saya tambahkan dua spasi di antara satu dan dua di sini ya satu kemudian dua ini saya tambahkan spasi lagi kemudian di setelah tiga dan empat saya tambahkan spasi lagi saat saya tekan enter amati disini ya disini sudah ada 12 karakter karena ada ada apa namanya karakter tambahnya itu rupa spasi tadi sedangkan di hasilnya Excel worksheet function atau function ada di Excel tetap sama 9 karakter dalam artian dia bisa mendeteksi spasi-spasi yang double di antara karakter disini ya kita coba lagi saya tambahkan spasi lagi disini spasi lagi tekan enter hasilnya akan tetap 9 untuk Excel worksheet function tapi untuk si VBA ya ini saya play lagi untuk VBA nya saya run lagi ya saya run sorry untuk ini disini ya aktif selnya saya run lagi disini nah hasilnya adalah 13 tandai disini hasil dari trim VBA tidak mengakomodir spasi-spasi yang ada di tengah karakter jadi ini hanya menghilangkan di awal dan di akhir karakter dan ini mungkin enggak enggak betul berpengaruh buat teman-teman yang seling main formula di Excel disini ya tapi buat teman-teman yang semula data dengan menggunakan VBA tentu ini akan sangat signifikan hasilnya saat kita menggunakan function trim disini kenapa saat kita biasanya ingin men-split satu karakter di sel menjadi satu area atau collection mungkin ya kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan yang kita inginkan saat kita punya beberapa karakter spasi di tengah karakter yang kita punya jadi itu yang harus dipahami ya teman-teman ya untuk VBA trimnya dia hanya menghilangkan di depan dan di belakang karakternya tidak peduli di tengahnya sedangkan untuk eh Excel works advancing ya untuk trim dia mengakomodir hal tersebut jadi belakang dan depan dihilangkan kemudian diantara karakter juga di hilangkan ke spasi yang berlebih jadi jika eh apa ya dikasih skor saya membeli ini untuk Excel works advancing saya kasih skor 10 ya karena dia perfect seperti yang kita kita pun inginkan kemudian untuk trim yang biasa ini di VBA kita harus menggunakan ekstra atau usaha lebih untuk me apa ya untuk lebih mengecek lagi sih hasilnya lantas triknya bagaimana kalau saya lebih suka menggunakan bukan trim seperti ini akan tapi saya menggunakan application worksheet functionnya nah jadi saya tetap mengambil worksheet functionnya ya application worksheet function worksheet function worksheet function nah saya perlu tambahkan di sini trim trim ya seperti ini ya jadi saat saya play di sini saya klik di sini dulu kemudian saya play tentu nanti hasilnya akan sembilan sama dengan ini saya saya beli dulu ya temennya play hasilnya adalah sembilan jadi itu yang harus temen-temen pahami atau cermati saat apa ya sering menggunakan VBA saya lebih suka menggunakan application worksheet function untuk si function trim di sini karena memang function trim di Excel formula lebih powerful dibanding dengan function trim dari si VBA itu sendiri baik eh demikian tutorial kali ini mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan satu eh maaf memberikan satu pencerahan buat temen-temen yang sering main di VBA dan sering mengulah data dengan menggunakan VBA terhormati dan hati-hati dengan hasil dari penggunaan function di VBA maupun di Excel function keduanya tidak sama karena memang parentnya berbeda untuk oksid function parentnya ada di application sedangkan untuk trim yang tadi langsung dari VBA oke bertemu lagi dengan saya Ruminas Presidium di dalam lingkaran tutorial money Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati